Intro Sahabat komunita, di sebelah saya telah hadir salah satu tenan dari Widyatama Business Incubator yaitu Mbak Lisna Asari. Nah salah satu produknya adalah tentang tin mineral water ya ini. Mbak Lisna bisa diceritakan nggak apa sih yang membedakan antara mineral water ini dengan mineral water yang lain? Sebenarnya ini kan minuman higienis biasa aja seperti yang kita bisa temuin di luaran gitu ya. Tapi kebetulan kalau mineral water yang kita keluarin tin water ini insya Allah sudah halal. Sudah ada SNI-nya, sudah ada, pokoknya di sini perizinan semuanya itu sudah lengkap. Jadi ini aja sudah higienis karena kita tuh PH-nya sudah di atas tujuh ya. Jadi kita sudah emang harus konsumsi yang benar-benar higienis. Jadi kebanyakan di luaran sana itu biasanya si mineral waternya itu ada agak berasa gitu ya. Terus kadang-kadang PH-nya itu di bawah tujuh gitu tapi mereka sudah layak gitu. Tapi kalau kita ini sudah uji lab, sudah perizinannya semua lengkap. Karena kalau izin mineral water itu lama banget. Kami tuh hampir mau lima tahun ya. Karena pas kami pesan, pas kami maklum itu, pas ada pandemi juga. Jadi lima tahun izin dia keluar gitu. Jadi insya Allah kalau minum tin water yang kita keluarin ini, Anda bakalan sehat gitu karena kan higienis juga. Dan bismillah juga wet muda kayak saya dan ibu saya. Begitu aja sih Pak. Jadi enggak ada bedanya sih. Cuma yang membedakan adalah kehigienisan. Mungkin kita harus pilih-pilih ya. Apa namanya, kita minum itu benar-benar bagus atau enggak. Kan kadang-kadang botolnya aja yang sekarang banyak diperbincangkan ya. Kayak merek terkenal itu kan sekarang botolnya itu enggak boleh sebenarnya dua kali pakai gitu kan. Tapi karena mereka Indonesia, maksudnya masyarakat Indonesia membutuhkan. Jadi mereka enggak bikin botol lagi, tapi mereka ambil isi ulang lagi. Nah ini tuh kesalahannya gitu. Sebenarnya itu botolnya riskan sama bakteri dan segala macam. Harusnya dia sekali pakai, apa pakai langsung yaudah buang gitu. Jadi kalau tin water insya Allah higienis, minum sekali buang, bisa didaur ulang. Karena saya juga mengumpulkan kepala-kepala botolnya itu ya, tutup botolnya itu dibuat kayak tas-tas gitu. Tas-tas yang buat ibu-ibu gitu kayak bermerek-bermerak. Tapi dari tutup botol insya Allah nanti kita juga ada kolaborasinya sama temen. Jadi nanti insya Allah ketemu lagi, kita bahas. Oke. Harga jualnya berapa sih untuk yang 330 mili? Kalau 330 mili ini enggak terlalu mahal sih Pak, itu harus dilihat di listnya. Soalnya kita di bawah dari minuman-minuman yang sekarang beredar di pasaran. Saya mikir kenapa juga gitu ya. Maksudnya orang mau sehat itu kok mahal banget gitu ya. Beli minumannya. Insya Allah kalau tin water enggak terlalu mahal. Dia standar tapi insya Allah sehat. Terus ini higienis, layak minum buat siapapun layak minum tin water ini. Kalau misalkan kita, kita tuh jadi si tin water ini motonya itu membuat masyarakat itu sehat. Tapi dengan tidak mahal mereka beli minuman gitu loh. Gitu. Oke. Berarti dengan harga yang terjangkau. Iya insya Allah terjangkau kalau tin water sendiri. Oke. Nah di belakang saya juga Sobat Komunita mungkin terlihat ada produk fashion yaitu tentang batik sendiri. Nah balisan sendiri kan tugasnya adalah ngedesain dari si pakaian-pakaian batik tersebut. Dan dimakulkan ke orang lain. Nah ide ngedesain itu sebenarnya dari mana sih? Sebenarnya kalau ide ngedesain, dulu saya sempat sekolah desain juga gitu ya. Jadi pas apa namanya, saya tuh orangnya pengen, selalu pengen beda sama orang. Kalau misalkan pakai-pakaian gitu ya atau apapun. Jadi ada karakter banget, oh itu Lisna deh kayaknya. Atau oh itu beda sendiri. Kita bikin batik misalkan. Semua orang kan sama tuh, kemeja-kemeja batik gitu. Atau apapun ya kayak jaket bomber dan segala macam. Tapi kalau Lisna sendiri itu biasanya pengen beda gitu. Kayak Lisna buat misalkan hari raya gitu. Keluarga semuanya Lisna desainin buat baju yang bener-bener beda dari orang lain gitu loh. Jadi pas kita pakai, eh iya iya bajunya lumayan nih terlista atau apa gitu. Mau dong. Nah setelah kita pakai, mereka tertarik baru aku buatin gitu. Dan kebetulan juga kan karena batik Banten tuh biasanya ya belum ada. Waktu jaman-jaman saya tahun kemarin 2019, 2020 itu kayaknya bomber tuh semuanya jaket-jaket dari parasit ya kan. Dan apa namanya, parasiti yang kayak buat di sekolahan gitu ya. Maksudnya universitas gitu. Nah kok batiknya nggak ada gitu. Sedangkan saya suka banget olahraga gitu Pak ya. Ya udah saya bikin, pertamanya buat olahraga gitu batiknya. Buat olahraga, jadi bikin selana sport sama batik, apa namanya, atasannya itu sport juga. Akhirnya temen ada yang suka, jadi aku bikin gitu. Jadi sebenarnya segala kebetulan gitu. Kebetulan sayangnya pengen sesuatu yang beda sama orang lain, unik. Terus kebetulan saya juga lihat batik Banten yang kemarin tuh batik-bantik kok. Batik tuh monoton ya, maksudnya desainnya gitu. Pas saya udah bikin, alhamdulillah sekarang banyak juga tuh yang bikin batik bomber. Maksudnya jaket batik ya, dari batik itu jaket batik dari apa namanya, bomber. Mulai dari atasan yang kreasi-kreasi gitu. Tapi pada jaman-jaman 2019-2020 itu sih belum ada tuh kayaknya jaket-jaket batik bomber gitu. Pas saya pakai, keluarin, dan sekarang banyak juga. Soalnya saya juga banyak temen-temen yang dari kalangan artis sama influencer gitu ya. Salah satunya Bang Ozi ini yang main film apa, si Maris Jebatan Ancol. Kebetulan kan dulu pernah satu produksi gitu. Pernah satu apa namanya, kayak bukan klub ya, kayak suatu kelompok gitu. Terus dipakai juga sama Teh Luki Reza, penyanyi juga. Karena kan itu juga kelompok kita dalam komunitas Jakarta. Jadi alhamdulillah pas dipakai-pakai mereka mungkin jadi inspirasi buat yang punya batik-batik di luar sana. Dan akhirnya sekarang udah banyak juga bomber batiknya gitu loh. Oke, terakhir nih. Harapan ke depannya apa sih? Harapan ke depan sebenarnya buat saya sendiri gitu ya. Nggak terlalu muluk-muluk, nggak terlalu banyak yang saya minta gitu. Kayak perkembangan batiknya di Indonesia itu lebih mendunia gitu. Dan desainnya lebih keren-keren lagi. Dan kalau buat masyarakat Indonesia sendiri, minumlah minuman yang benar-benar berizin gitu ya. Higienis dan itu buat kesehatan kita semua gitu. Buat apa kita juga kan minum sesuatu yang sebenarnya kita belum tahu itu sehat apa enggak. Tapi kita beli mahal-mahal gitu. Jadi menurut hemat saya, bleed in water supaya kalian lebih sehat lagi. Oke, nah sahabat kemunita terutama rekan-rekan mahasiswa semua. Mulai dari awal kuliah, dosen ngasih tugas, akhirnya kepikiran kayaknya ini bisa direalisasikan, bisa dijadikan konsultan juga untuk dosen tersebut. Dan akhirnya tersiptalah produk dari hasil Lisna Asari ini. Nah sahabat kemunita tetap jangan kemana-mana untuk kedepannya kita akan mengundang beberapa narasumber lagi yang lebih menarik tentang ide-ide produk mereka. Tetap di sahabat kemunita dan terima kasih untuk Mbak Lisna. Sukses untuk usahanya. Salam untuk ibu dan keluarga semuanya. Terima kasih sampai ketemu nanti di lain kesempatan.